Pemirsa Polda, Jawa Tengah menyatakan jembatan kaca yang pecah di kawasan wisata Hutan Pinus Limpakus, Banyumas belum jalani uji kelayakan. Karena itu, wahana tersebut ditutup hingga mendapat sertifikat layak fungsi. Polda, Jawa Tengah memeriksa lokasi kejadian pecahnya jembatan kaca di kawasan hutan Pinus Limpakus, Kabupaten Banyumas. Hingga kini, polisi telah memeriksa 12 saksi termasuk pemilik wahana jembatan kaca. Menurut keterangan yang didapatkan polisi, wahana jembatan kaca tersebut belum menjalani uji kelayakan. Selain itu, tim laboratorium juga memeriksa barang bukti dan pecahan kaca dari jembatan. Pemirsaan awal kan, dari 12 yang kita periksa, untuk keterangan awal dari pihak pemilik bahwa memang ada keterangan yang disampaikan penyidik dan ini akan kita analisa. Yang pertama adalah misalkan untuk pembangunan jembatan ini sudah dibangun sebanyak, ulangi sudah dibangun selama 11 bulan. Yang kedua, jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait. Yang ketiga, dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawan yang rekan-rekan. Pempat terakhir adalah tidak ada sistem pengamanan yang memadai yang tertulis, yang menjadi petunjuk untuk pengunjung pada saat masuk kemudian membaca petunjuk tersebut. Kedua, dengan kejadian itu, semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup. Kedua, dengan kejadian itu, semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup. Kami tutup sampai dengan dikeluarkannya sertifikat layak fungsi. Jadi sebelum sertifikat layak fungsi ini keluar, semuanya belum boleh digunakan. Dari Bajemas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan.